Intro Coronavirus ini, Bapak Ibu sekalian, ini mirip dengan SARS atau MERS, atau Fugurung. Mirip Fugurung atau MERS berupa, kalau dulu namanya MERS-CoV, ini MERS-Coronavirus, ini mirip, virusnya mirip, gejala yang mirip. Kalau sekarang namanya N-CoV, novel coronavirus, ini mirip, tetapi tingkat keganasannya berbeda, ini jauh di bawah MERS atau Fugurung, jauh di bawahnya. Kalau dulu tingkat kematiannya hampir 50%. Kalau sekarang kasusnya sampai hari ini 6.069 kasus seluruh dunia, 16.000 kasus. Kelimanya Cina, 5.900 sekian. Tapi yang meninggal belum sampai 200. Artinya jumlah yang meninggal itu jauh di bawah Fugurung atau MERS. Teman-teman media, saya singkat saja ingin menyampaikan prosedur penanganan komunikasi publik. Karena ini kasus tidak biasa, kasus KLB dan virus. Jadi yang pertama, tugas kami yang diberikan oleh Bapak Pimpinan dengan Pak Pohudan Hajima adalah menjaga lalutan informasi kepada masyarakat yang benar dan baik. Dan kami ingin berterima kasih kepada media sejauh ini, sejak tanggal 25, Pak. Lalu sampai sekarang, pemerintahan teman-teman media itu sangat fungsi. Karena tidak menimbulkan kepanikan. Karena yang harus kita jaga, kondisi psikologis keluarga di sini dan juga di sana. Bahkan orang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifan, alpi, sehat? Iya, Pak. Sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat. Ada kawan-kawan semuanya, Pak. Ya, Alhamdulillah. Adik-adik sekalian, kebetulan hari ini... Iya, Pak. Hari ini kita datang dari anggota, pimpinan DPRA kita, peserta anggota, hadir hari ini di sini. Nanti bapak-bapak ini akan memperkenalkan diri satu per satu. Ya, untuk langsung berdialog nanti dengan adik-adik. Ya, kok. Ya. Saya Hintra Budian, wakil dikuat DPRA. Di sebelah kanan saya ada Pak Ali Baska, anggota DPRA dari Aceh Tenggara. Ada Pak Ansari dari Aceh Besar. Ada Pak Alaidi Nabo Abbas juga dari Benomuri Aceh Tengah. Ada Pak Herman yang dari Aceh Barat. Ada Pak Tegur Aja Kemangan dari Nagang Raya. Ada Pak Aja ini juga dari Aceh Barat. Jadi, kawan-kawan, pertama kami mendoakan bahwa kondisi kawan-kawan tak berada dalam kondisi yang sehat. Ini wujud dari kepedulian kami juga bersama dengan pemerintah Aceh untuk mendorong agar proses informasi kawan-kawan dari Tiongkok untuk secepat mungkin bisa dilakukan. Untuk itu kami akan melakukan apapun yang bisa kami lakukan untuk mensupport informasi kawan-kawan yang ada di sana. Satu hal lagi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kawan-kawan tidak sendiri. Kami bersama kawan-kawan, kami akan melakukan segala daya upaya bersama pemerintah Aceh tentunya untuk proses pemulangan kawan-kawan atau adik-adik yang ada di Tiongkok agar bisa kembali bersama-sama kita di sini bersama keluarga berkumpul bersama-sama di Aceh. Tentu kita, kami suka sepakat dengan Bapak Pimpinan Dewan, Bapak Anggota Dewan yang terhormat. Ini yang muncul ke permukaan saat ini kan mahasiswa ya. Tapi kalau ada warga negara Indonesia asal Aceh, apakah dia pekerja di sana? Apakah dia migran di sana? Ya tentu kita perlakukan harus samalah. Harus sama perlakuannya. Ya Bapak ya? Ini Bapak Anggota Dewan kita ada di sini. Harus sama kita perlakukan. Belum ada. Kami pun perlu adik-adik ketahui sumber informasi kami mana? Mulia. Nah ini salah satu direktur perkumpulan mahasiswa Aceh yang ada di Wuhan. Boleh nanti? Tapi kami terus mencari. Mencari dan mencari. Kedua, terkait biaya. Umpamanya contoh sekarang ada 8 orang lagi tertahan. Jangan analog. Kita makanya peta kami taruh di sini nih. Jangan analog. Kita seperti di Indrapuri kumpul kita sama-sama enggak demikian. Ada satu di Takengon. Ada satu di Besitang sana. Ada satu. Begitulah yang 8. Kan harus ini. Tapi identitasnya sudah kami temukan. Nomor HP sudah kami temukan. Bila pulang. Tiket tidak membiak. Itulah gunanya hadir pemerintah. Nah ini pemerintahan ini semua eksekutif dan legislatif. Tadi bapak-bapak Dewan juga sudah menyampaikan. Kami setuju. Berapa yang akan gitu. Saya pun sudah diintroduksikan juga oleh bapak Pelti Gubernur. Nah tentu kita akan pikirkan terus ke depannya bagaimana, 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 bagaimana. Saya pikir kalau itu menyangkut dengan evakuasi yang di luar Wuhan, itu pasti terus kita akan berjalan. Begini Pak, kalau yang di Wuhan ini kan sudah punya keunangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat saat ini kan tadi sudah saya sampaikan juga. Semalam kita sama-sama lihat di media elektronik juga. Pak Presiden juga sudah bicara. Ya kan? Tersawat sudah disiapkan tiga. Ini kan tergantung nanti bagaimana mekanisme dari penentrian luar. Ada mekanismenya Pak? Oke. Kan upaya yang paling penting. Upaya pencegahan kita masuk dari luar negeri. Itu nomor satu. Dan hal itu sudah kita lakukan. Hari pertama, ya. Hari pertama kami ada instruksi dari Pak Pelti Gubernur itu sudah. Kita langsung rapat dengan KKP. KKP itu Kesehatan Pelabuhan. Dan mereka memberitahukan kepada semua kantor pelabuhan di Aceh. Semua pendara. Yang supaya mengantisipasi bagi mereka yang pulang dari Cina. Sekarang itu kita intruksi khusus dari Cina. Wajib dilakukan pemeriksaan. Kemudian, bagi mereka yang sudah kita periksa, itu semua memang hasilnya negatif. Dan kita catat dalam kartu. Kartu pemeriksaan khusus untuk mereka yang pulang dari Cina. Itu kita tulis semua riwayatnya. Kita semua tulis HP. Dan semua nama-nama mereka. Hari ini saya kumpulkan semua Direktur Rumah Sakit dan Kepala Dinas Kesehatan Kepatengkota. Kita kasih dari daerah masing-masing. Kita tidak kasih semua, Pak. Jangan secara umum. Jadi namanya kita kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Kepatengkota, Direktur Rumah Sakit. Supaya dipantau mereka di daerahnya masing-masing. Mereka wajib segera berobat dan membawa kartu itu. Kalau mereka nantinya ada menerita sakit. Terserah ke sakit apa. Walaupun bukan sakit itu. Coronavirus. Mereka wajib membawa kartu. Supaya Keputuka Kesehatan tahu mereka ini ada riwayat. Sejauh ini ada yang ditemukan? Belum. Suspek saja belum ada di HHC. Jangan kamu positif. Suspek saja belum ada. Semua masih normal. Kita doakan jangan adalah. Di Medsos, sempat saya dari broadcast. Kalau saya di rawat di rumah sakit dan cukup melesatkan diri. Ya, itu gini ceritanya. Jadi ada dua orang. Malam itu kami jumpa. Pada saat kami bawa ke tempat tinggal. Mereka ingin di-check up. Yang sebenarnya itu bukan prosedur. Tidak perlu check up lagi. Karena sudah dilakukan screening di bandara. Tapi karena kita memenuhi keinginan adik-adik kita itu. Kita bawa ke check up. Pada saat check up itu banyak yang ngomong macam-macam. Sebenarnya tidak ada masalah. Kami selalu dikonfirmasi sama di rumah sakit. Keluarga Jatanya di rumah sakit. Hasil mereka selalu memang normal. Semua kondisinya dalam atas normal. Tidak ada satu parameter pun yang abnormal. Pertama, yang ingin kami sampaikan adalah apresiasi kami yang cukup tinggi terhadap sahabat-sahabat kami di pemerintah aja. Di eksekutif, dalam hal ini lirik sektornya ada dinas sosial, dinas kesehatan, kominsa, dan perhubungan rumah sakit. Dan penasuk orang komedia. Jadi ini apresiasi kami yang cukup tinggi. Karena responnya sangat baik. Juga sangat manusiawi. Tidak ada kawan-kawan yang pulang dari Wuhan itu yang merasa diri mereka sebagai orang yang terjemar. Secara psikologi mereka baik. Jadi penanganan ini menurut kami sudah sangat baik. Kami dari DPR akan memberikan dukungan, dari DPR-A akan memberikan dukungan sepenuhnya. Full support untuk kasus ini, untuk proses ini, apa yang harus bisa dilakukan, kita akan bersama-sama. Dan yang paling penting kami garis bawahi bahwa ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir di dalam situasi ini dan serius. Dan ini yang kami beri apresiasi. Di ucapan terima kasih, tadi kami sudah bicara banyak proses-proses yang sudah dilakukan. Bahkan mungkin persiapan-persiapan dari binas kesehatan juga menurut kami sudah sangat matang. Sudah ada manual yang dipersiapkan untuk persoalan-persoalan ini, antisipasi, dan lain sebagainya. Mungkin soal anggaran. Ada permintaan tadi untuk mengganti rugi, kemudian... Saya rasa sejauh kita tidak melanggar aturan dan mekanisme penganggaran, kita siap. Dan DPR Awajib siap untuk itu.